Jadi deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 ini akan ditandatangani atau sebagai bentuk komitmen bukan hanya oleh peserta pemilu tahun 2024 tetapi juga penyelenggara pemilu tahun 2024. Ada tiga poin rencananya nanti yang akan dibacakan dalam naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Yang pertama wujudkan pemilu yang jujur dan adil, kedua melaksanakan kampanye pemilu yang damai dan tiga melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deklarasi kampanye pemilu damai yang dikelar hari ini dikelar satu hari jelang masa kampanye dimulai besok 28 November 2023 hingga 10 Februari tahun 2024. Artinya total 75 hari masa kampanye ini akan dikelar. Tentu ini menjadi momen yang penting deklarasi kampanye pemilu damai juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menjaga agar pemilu damai dengan tidak mudah terprovokasi hoax dan juga kampanye negatif maupun isu-isu ujaran kebencian. Jadi diharapkan pula deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 bukan hanya formalitas saja, bukan hanya di atas kertas, bukan hanya lisan saja, bukan basah-basih tetapi harus jadi komitmen nyata seluruh pihak untuk menjaga pemilu yang damai agar bisa menghasilkan pemilu tahun 2024 yang berkualitas dan bermartabat. Terima kasih telah menonton!